DPC Partai Persatuan Pembangunan dan DPC Partai Kebangkitan Bangsa menggelar nonton bareng di aula kantor DPC PKB Garut. Kedua partai berbasis Islam tersebut mencapai kesepakatan dalam menghadapi Pilkada Garut 2024, untuk menjajaki koalisi. Ketua DPC PKB Dadan Hidayatulah mengatakan bahwa PKB dan P3 lahir dari para alim ulama sehingga memiliki tujuan dan harapan yang sama untuk menjadi pemenang pada perhelatan Pilkada Garut 2024. Dalam pertemuan tersebut selain sebagai momentum untuk bersilaturahmi, juga menyepakati untuk menjajaki koalisi yang lebih serius. Ketua DPC P3, Yudi Nugrahalas Miningrat mengatakan bahwa bagi P3, pembahasan Pilkada Garut konteksnya adalah bagaimana mencari sosok pemimpin ke depan yang didambakan masyarakat, bermanfaat bagi umat dan rakyat Garut secara keseluruhan. Bagaimana Pilkada ini bisa melahirkan pasangan kepala daerah yang mampu mengakselerasi kepentingan ataupun aspirasi masyarakat. Lebih jauh lagi, Yudi menyampaikan bahwa baik PKB maupun P3 adalah partai yang dibentuk atas trakarsa alim ulama, sehingga pemimpin ke depan harus memiliki keberpihakan terhadap penegakan syiar Islam. Sehingga dalam upaya untuk menjadi pemenang dalam Pilkada Garut ini khususnya P3 sebelum melakukan kerja elektoral, terlebih dahulu menjalin komunikasi kepada para tokoh ulama di Kabupaten Garut untuk memohon doa dan restu, dan untuk agenda selanjutnya P3 menjalin komunikasi dengan seluruh partai politik dalam kerangka menyamakan frekuensi. Kesamaan ini menjadi modal utama apabila terjadi sinensitas dalam mengaruhi protestasi pirkada di tahun ini. Jadi kontes kami ke sini adalah mencoba penjajakan, menyamakan frekuensi yang diharapkan menjadi koalisi ke depan bisa terjadi, bahkan juga ditambah dengan partai-partai lain. Dengan harapan yang terutu adalah bukan hanya sekedar pribadi kami, ataupun partai kami, tapi lebih kepada masyarakat Kabupaten Garut secara keseluruhan, untuk mengujudkan BIP-BIP yang beruntuk. Terima kasih telah menonton!